Intro Presiden Joko Widodo secara resmi telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kementerian, Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD Tahun Anggaran 2023 ke daerah secara virtual. Dalam Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Provinsi Sulsel mendapat kucuran anggaran Rp52,77 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp23,11 triliun dan alokasi TKDD sebesar Rp29,66 triliun. Dari data tersebut ada beberapa komponen mengelami kedaikan, Namun ada juga yang turun, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful dihadapan sejumlah media, menjelaskan penyerahan DIPA dan TKDD lebih awal dilakukan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, ia menjelaskan ada beberapa faktor. Melihat ada komponen anggaran yang naik, ada juga turun, di mana sejak awal tahun 2022 telah disampaikan ABBN di tahun ini, Zero Balance, sehingga jika melihat yang menjadi skala prioritas saja, dilakukan penyediaan anggarannya. Sehingga dianggap turun namun tidak karena ada beberapa alokasi yang memang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian global. Saiful menjelaskan pada 2023, aturannya kembali bahwa defisit harus dibawah 3 persen. Dengan mengembalikan porsi defisit itu, tentu ada penyesuaian di beberapa porsi anggaran yang disiapkan. Kalau dari awal, di tahun 2022 kemarin, saya akan menyampaikan bahwa pola pelakanan ABBN kita di tahun 2022 ini adalah Zero. Zero Growth Balance, di mana kalau kita lihat yang menjadi skala prioritas saja yang akan dilakukan penyediaan anggarannya. Sehingga kalau diurut, maka akan kelihatan seolah-olah terjadi penurunan. Sebenarnya dia tidak mengalami penurunan, karena ada beberapa alokasi itu yang memang disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian global. Baik 2022 maupun tahun depan, 2023 karena kewaspadaan itu menjadi hal yang penting. Sehingga ABBN yang kita sediakan juga harus mampu menjaga dan mengalokkan setiap itu untuk disiapkan di 2023. Dari alokasi TKDD Provinsi Sulsel, tahun depan mengalami kenaikan di mana terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp948,64 miliar, DAU sebesar Rp18,42 triliun, DAK Fisik Rp2,45 triliun, DAK Non Fisik Rp5,63 triliun, DID Rp218,64 miliar, serta dana desa sebesar Rp1,99 triliun. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Pemirsa dan pendengar, Kareba Malam akan segera kembali setelah cedah iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kareba Malam.